Wakil Direktur Utama BRI Sunarso didaulat menjadi Direktur Utama BRI menggantikan Suprayarto. Penunjukkan Sunarso sebagai dirut BRI mendapat respon positif investor berdasarkan pergerakan saham BRI hari ini. Saham BRI termasuk sebagai salah satu saham dengan net foreign buy tertinggi. Pada perdagangan sesi satu nilai akumulasi beli bersih asing, saham BRI mencapai 2 miliar rupiah. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin, saham BRI hingga mencatatkan akumulasi jual bersih 37 miliar. Namun jelang penutupan sesi satu, saham BRI melemah 0,47% ke level Rp4.200 per saham. Artinya dalam dua pekan terakhir, saham BRI melemah 17,94%. Total 18,19 juta saham BRI diperdagangkan dengan nilai transaksi Rp76,60 miliar.